Apa sih, Rin? Kok jahat? Tadi malam itu loh, Lon. Tadi malam? Emang tadi malam ada apa, Rin? Enggak usah pura-pura deh. Lo tega banget ya nyelakain Rifki? Nyelakain Rifki? Ntar dulu, ntar dulu. Aku gak ngerti sama sekali apa yang kamu maksud. Nih, Lon. Dari awal kita masuk ke kampus ini, lo orang pertama yang gak suka gue deket sama Rifki. Terus siapa yang mau nyelakain Rifki kalau bukan lo? Tidak. Lah iya, seatbelt. Ntar gue ribet nih lo gini-gini nih. Mana kunci? Karin. Tunggu pada hari tuh, Rifki kayaknya manggil-manggil nama Karin. Emang Karin siapanya dia ya? Hei! Wuh, apa tuh barusan? Gak boleh ngapain mikirin Rifki? Si cowoknya sih tidak bertanggung jawab, yang masih sampai sekarang gak mau gantiin lampu sen gue. Enggak boleh dipikirin, Giska. Udah, udah, udah. Fokus kuliah. Yang bener, jangan mikirin orang itu. Amit, Amit, Amit. Kenapa sih? Gue jadi kepikiran terus deh, gimana ya kondisi Rifki sekarang? Apalagi selama ini Rifki baik banget sama gue. Gak tuh orang ini ale toh, tahan ale toh. Aduh, apaan sih ini jadi... Apaan, apaan, apaan? Gak, lepas, 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 lepas. Orang gue gak kenapa-napa. Gak kenapa-napa, gimana? Gak kenapa-napa sih? Lihat kondisi lo kayak gini. Davin, kenapa sih? Sikapnya dia keliatan dingin gitu. Apa cuma perasaan gue aja kali ya? Kayaknya ini bukan waktu yang tepat deh, buat gue ngasih makanan ini ke Rifki. Ketorang ini khawatir sama Ale toh. Iya, gue beneran gak kenapa-kenapa. Kalau udah tenang aja ya. Rifki, kondisi lo kayak gimana sekarang? Kita semua khawatir sama lo. Gak mungkin kita ngebiarin lo sendirian. Dan lo juga gak mau cerita lagi sama kita. Wah, kondisi gue baik-baik aja. Serius? Ehm, gue gak bisa cerita sekarang. Semalam itu gue kenapa tapi gue harus caput sekali. Weh, tapi kawan. Ketorang ini khawatir sekali sama Ale. Ah, begini saja. Bagaimana kalau Beto yang gonjeng aja pergi ke kamu? Gak usah. Gak usah. Gue butuh motor gue. Ayah motor gue masih disarang. Kilo gak usah ngacu ya. Kilo liat kondisi lo dong. Iya, kawan. Nih, kawan. Motor lo udah gue bawa tadi malam sebarang lagi. Oh, kawan. Thanks ya. Rifki! Udah, udah apa-apa gue aman. Rifki lo jari batu kayak gitu dong, Ki. Kondisi lo masih lemah. Gini ya pergi. Iya, gak bisa. Gak bisa kayak gitu dong, Farah. Kok Rifki kenapa-napa di jalan gimana? Kondisi dia masih kayak gitu. Ngapain sih kalian? Repot-repot ngurusin orang. Khawatirin orang yang bahkan gak peduli sama kita. Kenapa lo bisa ngomong kayak gitu? Kenapa mulut lo jadi jahat banget kayak gini, Davin? Emang ngomongan gue salah? Ya, salah lah. Selivin. Eh, lo tuh kenapa sih? Ngomongan lo dari kemarin sengal loh sama Rifki. Bukan cuma sama Rifki. Sama kita semua. Ada apa sih? Hah? Mamai. Davin. Ali punya ngomongan itu keterlaluan sekarang sama Rifki. Rifki itu dia bukannya gak peduli sama ketoran yang khawatir sama dia. Tapi dia pergi itu. Dia itu pergi karena ada alasan. Ya, gue tanya sama lo. Alasan apa? Ya. Lo ada masalah ya sama Rifki? He-heh. Ada masalah? Udahlah, gue capek. Capek? Capek kenapa? Emangnya Rifki punya salah apa sama lo? Ya, main HP. Gue mau ngingetin lo. Sekuat apapun lo dapetin Tasya. Lo pasti gak bakal menang dari Rifki. Kalaupun lo berhasil dapetin Tasya. Ujung-uyungnya pasti bakalan rebut juga sama Rifki. Jadi, tia-tia aja lo, Finn. Kak? Intinya Fah! Balikan HP gue! excess! David! Jadi karena ini? Lo marah banget sama Rifki karena ini! Bisa-bisa hanya memarah sama Rifki gara-gara ini, David. Lo gak hasus sama omongan Ardi. Dan lo gak percaya sama kita semua. Lo gak percaya sama Rifki. Reset banget sih lo. Sopan gak ngambil-ngambil hape orang? Baca ya gue, ha? Shhh. Karin, lo dimana sih? Gue gak tau harus nyari lo kemana. Kampus atau rumah lo dulu ya? Tapi gue gak tau rumah lo dimana. Coba gue telpon lagi deh. Nomor yang ada percaya. Tidak kemidaan Ardi. Masih juga gak aktif nomornya. Lo dimana sih sekarang Karin? Gue tuh takut lo kenapa-napa. Kalo sampe terjadi hal buruk sama lo. Gue gak akan bisa maafin diri gue. Karena lo ngalamin kejadian buruk itu saat bareng sama gue. Sebenernya sahabat lo itu siapa sih, Finn? Kita atau Ardi? Lo lebih percaya sama geng limbah beracun daripada sama kita. Lo gak usah ikut campur, Van. Kita emang sahabat. Tapi gak semua urusan gue bisa lo ikut campur. Gimana sih? Apa yang lo gak bisa ngomongin baik-baik sama kita? Dah, Finn. Jelas lah kita harus ikut campur. Oh, sahabat gue. Rifki juga sahabat gue. Eh, Finn. Kita tuh sahabatnya udah lama lo. Apa dulu gak cukup? Persahabatan kita renggang, Finn. Sekarang lo mau kehilangan sahabat-sahabat lo cuma gara-gara hal yang gak jelas. Mau? Aduh. Aduh. Nah, Finn. Beta sarannya. Lebih baik Ale itu redam Ale punya emosi. Daripada nanti, nantinya Ale menyesal. Hah? Paham, Thor? Iya, Finn. Lo jangan asal pergi gitu aja dong. Emosi lo aja masih ngebul. Lo mau gue ambilin RS? Iya. Ambil RS aja, Nona. Biar dia ini fokus. Terus dia ini apa ya? Biar kotaknya adem. Adem, dingin untuk nyelesaikan masalah. Iya gak kawan? Apaan sih lo semua? Lucu. Aneh tau gak? Lo stay di sini. Kita omongin baik-baik. Atau gue beranggilin tasnya biar masalah kita clear. Jangan. Jangan aja. Apa? Kenapa? Takut lo. Kenapa sih lo? Iya, iya gue duduk di sini. Kenapa? Ya gue janji gak akan pergi dari sini stay di sini. Puas lo, gue salah. Ya terus kenapa? Kenapa lo bisa sensi banget kayak gitu? Kenapa lo bisa kasut sama omongan Ardi? Hah? Coba lo jelasin. Jelasin lo Pak David. Ya bentar, lagi mikir. Rin. Karin, kamu kenapa sih Rin? Karin. Jahat lo. Apa sih Rin? Kok jahat? Tadi malam itu loh Lon. Tadi malam? Emang tadi malam ada apa Rin? Enggak usah pura-pura deh. Lo tega banget ya nyelakain Rifki? Nyelakain Rifki? Ntar dulu, ntar dulu. Aku gak ngerti sama sekali apa yang kamu maksud. Dieron. Dari awal kita masuk ke kampus ini. Lo orang pertama yang gak suka gue deket sama Rifki. Terus siapa yang nyalakain Rifki kalau bukan lo? Rin dengar ya. Dengerin gue. Lo itu udah berubah banget Dieron. Lo bukan Dieron yang gue kenal. Lo setega itu nyalakain orang. Rin, please dengerin. Aku emang orang yang gak suka ketika kamu dideketin cowok playboy kayak Rifki. Tapi aku gak mungkin ngelakuin hal sekeci itu ke dia, Rin. Kamu harus percaya sama aku. Aku orang yang paling tulus dan sayang sama kamu. Sampai hari ini, kalung pemberian dari kamu aja masih aku pake, Rin. Bisa gak usah bawa-bawa masalah lu? Kita kan udahan. Cerita masa lalu yang keluar dari mulut lo itu udah gak guna lagi buat gue. Ya? Rin, kamu harus percaya sama aku, Rin. Apa? Apa? Aku sama sekali gak nyalakain Rifki. Gimana aku bisa percaya sama orang yang udah nyakitin aku? Dan sekarang stop. Jangan pernah nyakitin orang-orang di sekitar aku. Aku gak pernah punya niat sejahat itu, Rin. Kamu kenapa sih, Rin? Kamu berubah. Kamu juga. Kemitä sejahat itu, aku anak kita okeu tau. U odpowied Terima kasih.